Halo sahabat pemula, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan tetap liar. Oke, saya punya burung bahan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini burung bahan semua. Kemarin saya beli burung bahan itu 7 ekor, yang 2 mati biasa ya, burung bahan kalau telat ulatnya pasti bermasalah atau bisa juga mati. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tips ke kalian cara merawat burung perenjak agar bunyi sesimpel mungkin. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke videonya, saya ingatkan untuk kalian yang baru gabung di channel ini, silakan dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Oke, kalau sudah kita lanjut ke videonya. Oke, sahabat pemula, jadi burung bahannya saya taruh di sangkar bekas Casper ini ya. Oke, sahabat pemula, jadi ini dia burung bahan saya salah satu ya, salah satu burung bahan saya yang sudah bunyi teman-teman. Yang satunya juga sudah bunyi tapi belum rajin kayak burung ini ya. Ini dia, ini belum saya buka kerodong sama sekali, kecuali hari ini saya bikin video ya, ini saya kasih lihat ke kalian. Jadi ini saya buka kerodongnya teman-teman. Nah, sebenarnya saya nggak berani buka kerodong karena ini sangkarnya itu jaraknya sangat longgar sekali teman-teman ya, antara yang tengah ini dengan yang atas. Jadi, kalau burung bahan yang masih geras, itu bisa-bisa lepas teman-teman ya. Jadi, ini belum sama sekali saya buka kerodong. Oke, teman-teman, untuk cara merawat burung bahan yang seperti ini, bahan pure bahan seperti ini, yang pertama kita full kerodong aja teman-teman. Kita full kerodong aja seperti ini. Tapi, kalau siang kita buka resletingnya teman-teman. Kita buka seperti ini ya. Kita buka seperti ini. Tujuannya apa bang? Tujuannya agar burung tersebut tidak takut orang teman-teman ya. Agar beradaptasi dulu dengan sangkarnya, nanti dia akan bunyi sendiri teman-teman ya. Nah, untuk pakannya, saya memakai ulat hongkong. Ini ukurannya besar banget teman-teman. Nah, ini ukurannya besar banget ya. Tidak harus ulat kandang teman-teman. Kita pakai ulat hongkong saja. Ini saya kasih pagi dan sore teman-teman. Yang penting jangan sampai habis teman-teman ya. Yang penting jangan sampai habis. Nah, caranya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Apa namanya? Kotornya pun saya bersihkan dua hari sekali ya. Makanya numpuk seperti ini. Dan dia juga saya kasih fur, tapi tidak saya campur dengan ulat teman-teman ya. Kalau dia mau biar dimakan, kalau tidak mau ya biar makan ulat saja ya. Yang penting air minum sehari tetap kita ganti teman-teman ya. Nah, untuk pakannya seperti ini saja teman-teman. Kita kasih ulat hongkong. Karena disini tidak ada yang ukuran kecil, saya kasih yang ukuran besar. Tidak apa-apa teman-teman ya. Yang penting dia mau makan dan dia tidak takut orang. Sebenarnya kalau burung bahan yang seperti ini kita buka kerodong itu nanti dia tidak akan bunyi teman-teman ya. Nah, untuk solusinya kita full kerodong seperti ini. Full kerodong seperti ini. Lalu kita gantung di teras-teras rumah ya teman-teman ya. Nanti kalau dia tidak stres ataupun dia sudah mapan di sangkarnya, nanti dia akan rajin bunyi sendiri. Nah, kalau sudah rajin bunyi itu tandanya burung sudah siap untuk diproses selanjutnya teman-teman. Yaitu adaptasi lingkungan dan juga menaikkan birahi ya agar dia lebih rajin lagi. Ini kalau ditempel dengan bahan. Kemarin saya coba saya tempel dengan burung bahan. Dia berani sedikit. Maksudnya sebentar ya, sebentar dia naruh habis itu dia tidak mau. Nah, itu berarti dia masih belum kondisi teman-teman. Kita tutup saja seperti ini. Lalu kita gantung lagi ya. Oke sahabat pemula, jadi cukup sekian trik dari saya ya. Cara merawat burung pure bahan seperti ini. Seperti ini ya. Ini pure burung bahan teman-teman ya. Jadi caranya cukup seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman ya. Agar burung yang bahan seperti ini, yang pure bahan seperti ini cepat bunyi di dalam kerodong ya. Maupun rajin bunyi teman-teman ya. Nanti kalau sudah rajin bunyi, kita bisa merawat ke tahap yang selanjutnya. Yaitu mandi malam, bongkar birahi, ataupun kita latih mentalnya teman-teman ya. Oke sahabat pemula, sebelum video ini saya akhiri. Saya ingatkan untuk kalian yang baru gabung di channel ini, silakan hubungi channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya. Oke kalau sudah sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam ngalun tanpa ampun, salam liar, salam kicau pemula.